Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi atau cara melakukan perubahan data pada EKTP yaitu saya akan melakukan perubahan data di status perkawinan dan pekerjaan juga alamatnya akan disesuaikan dengan alamat terbaru di kartu keluarga untuk itu tonton videonya sampai selesai Kembali lagi dengan saya di MA Channel Nah disini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana cara melakukan perubahan data pada EKTP yaitu perubahan status perkawinan, pekerjaan, dan alamat rumah atau alamat yang tertera pada EKTP Nah untuk itu tanpa menunggu lama kita langsung saja ke tutorialnya Seperti biasa kita buka browser Chrome pada HP ataupun laptop disini saya menggunakan laptop Kita login pada menu ataupun website simple aku karena disini saya sudah punya akun simple aku Jika kawan-kawan belum punya silahkan lakukan pendaftaran di menu ini Kita klik login Nah disini kita masukkan username berbentuk nih dan password saat melakukan pendaftaran pada saat itu Langsung saja kita masukkan captcha berbentuk hitungan Lalu kita klik login Nah disini info silahkan ajukan permohonan Anda Dan pastikan persyaratan dipenuhi sesuai dengan yang telah ditentukan Untuk menghindari penolakan Pengajuan permohonan dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 8 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat Klik OK Nah disini di bagian pengajuan permohonan seperti biasa ya kawan-kawan Kita pilih yang bagian nomor 2 yaitu kartu tanda penduk Karena disini saya akan melakukan perubahan pada kartu tanda penduk atau EKTP Lalu kawan-kawan klik yang bagian hijau pengajuan Kemudian pilih yang bagian EKTP karena perubahan data Nah disini kawan-kawan scroll ke bawah Ada berbagai isian ataupun kolom yang harus kita isi Yaitu berbagai persyaratan Yang pertama ada formulir pendaftaran peristiwa kependukan atau F102 Yang bisa kawan-kawan lor disini Nah disini nanti saya tampilkan ya bagaimana contoh pengisian F102 Untuk perubahan data yaitu pekerjaan dan alamat dan sebagainya kawan-kawan Kemudian ada kartu keluarga disini Kawan-kawan lampirkan kartu keluarga yang terbaru ya Jangan sampai kawan-kawan lampirkan kartu keluarga yang memang di dalamnya datanya masih salah Ataupun ada data yang memang belum diperbaharui Kemudian masukkan poin ketiga yaitu KTP elektronik lama Di poin keempat masukkan surat keterangan atau bukti perubahan Nah disini untuk surat keterangannya bisa menggunakan formulir F106 Yang bisa kawan-kawan download disini Di download formulir yang berwarna merah Selanjutnya dokumen lainnya Nah disini kawan-kawan bisa masukkan Ada buku nikah, ijazah, ataupun lainnya yang berhubungan dengan perubahan data Misal kawan-kawan akan melakukan perubahan pada status perkawinan Berarti kawan-kawan harus melampirkan buku nikah Ataupun surat keterangan sudah menikah Ataupun sebaliknya Jika kawan-kawan sudah cerai Berarti disana kita harus melampirkan akta cerai ya kawan-kawan Kalau kawan-kawan ingin merubah nama Berarti kawan-kawan harus melampirkan ijazah Ataupun akta kelahiran yang berhubungan dengan perubahan nama itu Seperti itu ya kawan-kawan Nanti disini kawan-kawan bisa melampirkan untuk dokumen lainnya Nah untuk poin ke enam ini opsional Bisa diisi atau tidak Tergantung dengan situasi kawan-kawan di tempat tinggal kawan-kawan itu sendiri Karena disini saya tidak isi Jadi saya di skip ya untuk poin nomor enam ini Kita isi untuk poin nomor satu yaitu F102 Kemudian kita masukkan di poin kedua yaitu kartu keluarga Kemudian di bagian ketiga yaitu KTP elektronik lama Selanjutnya kita masukkan surat keterangan bukti perubahan Kita masukkan F106 Di poin kelima kita masukkan saja buku nikah Nah untuk kawan-kawan yang masih penasaran Bagaimana cara mengisi formulir F102 Nah seperti ini ya kawan-kawan Nanti saya akan menampilkannya di layar hape Ataupun layar monitor kawan-kawan Nah untuk pengisian F106 seperti ini ya Kawan-kawan bisa simak bagaimana cara mengisinya Nah seperti itu Setelah kita scroll ke bawah di bagian catatan pemohon Nah disini karena memang ini fitur baru ya untuk di simpel aku Ini berfungsi sebagai Antisipasi bagi kawan-kawan yang memang datanya Tidak ada salah input ataupun Salah penghentikan ya nantinya Jadi kawan-kawan harus Menuliskan atau mengetikan poin-poin apa saja Yang berhubungan dengan pengajuan Dokumen yang kawan-kawan ajukan pada saat ini Nah disini karena memang saya memakan perubahan data berarti Poin pertama Terima kasih telah menonton Kawan-kawan bisa tulis semua poin-poinnya yang berhubungan ya Dengan perubahan data pada EKTP ini Terima kasih telah menonton Nah jika selesai kawan-kawan Penerima nanti Si EKTPnya itu bakal dikirim ke rumah kita Ataupun jika kawan-kawan masih belum sampai juga Kawan-kawan bisa Minta cek untuk ke kantor kecematan Ataupun ke desa Ataupun ke kantor pos ya kawan-kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu klik bagian selanjutnya Tunggu hingga proses selesai Karena memang untuk jaringannya Disini agak lemot ya kawan-kawan Jadi mohon dimalumi Terima kasih telah menonton Nah disini untuk proses selanjutnya Masukkan nomor kartu keluarga Lalu masukkan Masukkan nama Masukkan tempat lahir Masukkan tanggal lahir Kemudian jika telah selesai kawan-kawan langsung klik bagian kirim Nah disini info Pada hari ini Anda telah mengajukan permohonan dan akan mulai diperiksa mulai tanggal 12 Oktober 2022 Lihat di daftar pengajuan Nah disini kita lihat Nah untuk para buah Nah untuk tata cara perubahan data Baik itu nama Alamat Pekerjaan Agama dan lainnya Itu hampir sama ya kawan-kawan Menggunakan app 102 dan app 106 Namun jika kawan-kawan ada yang memang kurang dipahami Silahkan kawan-kawan bertanya di kolom komentar Untuk itu saya akhiri Mohon maaf bila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan aktifkan loncengnya Terima kasih telah menonton